Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar putra-putri yang solih-solihah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Allahumma Amin Pada video pembelajaran kali ini Mari kita bahas berkenaan dengan Ibadah puasa Membentuk pribadi bertakwa Apa saja yang akan kita bahas Berkenaan dengan ibadah puasa Membentuk pribadi yang bertakwa Yang pertama adalah Pengertian puasa dan dalilnya Syarat dan rukun puasa Puasa wajib Puasa sunnah Serta hikmah puasa Materi ini nanti kita akan Bagi menjadi dua sesi Yang video pembelajaran ini Berkenaan dengan Pengertian Syarat rukun Puasa dan puasa wajib Pada video berikutnya Nanti kita akan bahas Berkenaan dengan puasa sunnah Dan hikmah Puasa Mari kita simak sama-sama Apa yang dinamakan dengan Pengertian puasa Ini adalah Dalil Berkenaan dengan Pengertian puasa Ada puasa wajib Ada puasa sunnah Pengertian puasa wajib adalah Kita simak sama-sama Kemudian ini adalah Dalil tentang Diwajibkannya berpuasa Oke syarat wajib Puasa Sebagai berikut Selanjutnya adalah Syarat sah puasa Yaitu Kita simak berikutnya Berkenaan dengan Rukun puasa sekarang Apa saja rukun puasa Ada dua Silahkan disimak Oke selanjutnya Hal-hal yang disunahkan Dalam berpuasa Apa saja itu Selanjutnya adalah Hal-hal yang Membatalkan puasa Oke kita simak lagi Orang yang boleh berbuka Pada bulan Ramadan Itu siapa saja Oke selanjutnya Perbuatan yang dapat Menghilangkan Pahala puasa Selanjutnya Kita bahas Macam-macam Puasa wajib Ada Puasa Romabon Ada Puasa Kotok Ada Puasa Nagar Dan Puasa Kifarat Mari kita bahas Satu persatu Puasa Romabon Apa itu Pengertiannya Silahkan disimak Bagaimana niatnya Ini dia niatnya Yang berikutnya Puasa Nagar Puasa Nagar Itu puasa yang bagaimana Simak dengan seksama Ini adalah Dalil hukum puasa Puasa Nagar Wajib Sesuai dengan Firman Allah Berikut ini Mari kita simak Oke bagaimana niatnya Puasa Nagar Pasti kalian Bisa Selanjutnya Selanjutnya adalah Puasa Koldo Puasa Koldo Itu yang Bagaimana Simak terus Pada slide Pembelajaran Kali ini Ini adalah Niat Puasa Koldo Dari Puasa Ramadan Yang Ditinggalkan Baiklah Kita akan Bahas lagi Selanjutnya adalah Puasa Kifarat Apa itu Yang dinamakan Atau hal-hal Yang menyebabkan Harus Atau wajib Seseorang Melakukan Puasa Kifarat Mari kita simak Ini adalah Niat Puasa Kifarat Tentu kalian Bisa Membaca Dan Terampil Oke Mengapa Seseorang Harus Melakukan Puasa Kifarat Bila Terjadi Hal-hal Berikut ini Mari kita simak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Video Video pembelajaran Berkenan dengan Berpuasa Mulai dari Syaratnya Kemudian Rukunya Kemudian Jenis-jenis Atau macam-macam Puasa Wajib Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton